Selamat sore. Jason, apa kabar? Baik-baik saja Pak John. Terima kasih, apa kabar? Terima kasih untuk kita bisa bicara hari ini. Apa itu sexual abuse? For instance, apakah kissing itu adalah sexual abuse? Sampai mana orang bisa accuse someone to be sexual abuse? Mungkin itu kita bisa mulai dari situ. Sexual abuse itu dilakukan dengan seseorang dengan intention for sexual arousal. Jadi itu sangat penting sekali dalam peraturan criminal code ini. Jadi asal ada intentionnya untuk sexual arousal, itu pertama. Dan kedua, tidak peduli ini kemaluannya. Ini walaupun kissing atau touching, atau kita suruh anak ini touching kita sendiri, atau melakukan sesuatu terhadap dirinya, supaya kita bisa menonton, itu semuanya terhadap, itu termasuk abuse dalam konteks criminal law ini. Jadi, kita ada dua perkara. Jadi, kita ada dua perkara. Yang kedua, itu ada intention for sexual arousal. Itu adalah dua perkara. Apa itu dua perkara harus bersamaan, atau bisa salah satu perkara dari dua perkara? Harus bersamaan. Harus bersamaan. Harus bersamaan. Jadi, seandainya kalau seorang hanya cium, tapi mungkin ada intensi, itu sudah bisa sexual abuse. Bukan? Itu betul. Seseorang ini taruh anaknya di lapnya dia, di kakinya dia, di pahanya. Ya. Dan mungkin baca satu cerita, satu buku, untuk membaca buku bersama-sama. Tapi dalam proses pangku anak ini, di pahanya ini, dia mendapatkan arousal, dan memang tujuan itu untuk membawa anaknya ke pahanya, untuk sexual arousal. Walaupun hanya kalau begitu saja, itu terlihat sebagai abuse. Aku tahu. Oke. Karena Anda mempunyai arousal dan Anda mempunyai. Oke. Jadi, apa hukum di Amerika, terutama masalah sexual, seperti child molestation? Mungkin Pak Jason bisa menjelaskan itu. Ya, ada beberapa macam child sexual violations, ya. Yang sangat general sekali itu, yaitu molestation of children. Itu biasanya terjadi pada waktu anak seseorang ini di bawah umur 18. Itu generally is a molestation of children, itu di Penal Code 647 di California sini. Jadi, itu bisa dihukum dengan denda tidak lebih dari 50 dolar, atau ke penjara tidak lebih dari setahun atau dua-duanya. Itu as a general rule. Tapi, ada juga yang lebih berat lagi, yaitu continuous sexual abuse of a child. Itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang tinggal bersama-sama dengan anak ini. Atau, si abuser ini ada akses terhadap anak ini yang di bawah umur 14. yang dalam jangka waktu tiga bulan, melakukan sexual abuse terhadap anak ini paling sedikit tiga kali. Bagaimana seorang victim, apalagi anak, bagaimana dia bisa menuduh seorang adult, gitu? Apakah ada proses atau gimana atau apa, dong? Biasanya karena anak ini masih kecil, ya. Jadi, dia hanya bisa komplain kepada orang yang dewasa, yang mungkin kemungkinan orang tuanya, atau ke guru di sekolah, kalau dia percaya bahwa ada sesuatu yang tidak normal terhadap abusernya ini. Jadi, itu satu cara untuk melakukannya. Dan justru orang yang dewasa inilah yang harus bikin keputusan untuk menjelaskan atau langsung komplain kepada pihak polisi. Untuk penjelaskan itu tidak mudah sekali, bukan? Karena itu antara anak dan anak, kan? Betul, itu tidak mudah. Tapi, polisi, kalau contohnya dia itu sudah mendapatkan satu komplain terhadap seorang ini, mereka harus menjelaskan. Caranya bagaimana menjelaskan? Mungkin salah satunya yaitu mereka menjelaskan terhadap orang yang dituduh ini. ditanya dan di video juga. Kalau sudah pasti, polisi juga harus interview anak kecil ini untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh abusernya ini. Dan kedua, dia juga bisa panggil orang yang dituduh ini untuk datang ke kantor polisi untuk diinterrogasi. Ada juga caranya polisi mungkin bisa do a medical exam. Medical exam terhadap anak kecil ini untuk melihat apakah mungkin ada penetration atau tidak. Dan dia juga mungkin polisi juga bisa mendapatkan DNA sample dari anak kecil ini. Mungkin dari ludahnya abuser ini, atau rambutnya, atau the skin, something like that. Ada juga caranya polisi itu mungkin minta supaya anak kecil ini telepon kepada abusernya. dan untuk coba untuk mendapatkan pengakuan dari abusernya. Dan polisi juga mungkin bisa cek juga dengan anak-anak kecil yang exposed terhadap abuser ini untuk melihat apakah ada parent yang hampir sama gitu. yang dilakukan dengan anak kecil ini. Dan juga satu lagi yaitu polisi itu mungkin minta poligraf teks kepada abusernya. Untuk mengetahui apakah abuser ini berbohong atau berkata benar. Jadi ini adalah beberapa alat yang polisi bisa menjelaskan. yang dituduh seksual molestasi. Apa yang dia bisa kerjakan untuk menjelaskan diri sendiri? Well, kalau dia itu memang masih di luar maksudnya masih bukan di penjara gitu ya. Dia itu pasti akan ditanya preliminary question dari polisi untuk datang, untuk answer some questions. Kalau pasti polisi itu tahu bagaimana cara interogasi oral. Jadi caranya dia tanya itu is very relaxed. Itu, hey, we have some complain about situation with a minor. And we like to ask you some questions. If you don't mind, come to our station atau answer some of our questions gitu ya. So, by all means, this is during the stage di mana dia masih belum di charge. Dia harus menjawab pertanyaannya. Tapi harus berhati-hati jawabannya. Jangan sampai nanti kita tanya, disalahin sama polisi bahwa kita ini yang ada kemungkinan yang melakukan sesuatu. So, kalau memang ditanya contohnya, apakah Anda mengetahui ini anak kecil? Of course, yes. You know, if it's the truth. You know, and what's your relationship? It's fine. Don't stop our questions. Tapi, if it goes beyond that, mungkin perlu kasih tahu gitu, I'd rather have my attorney present with me. I just don't want to have any problems in the future. So, number one, we have to have an attorney. Banyak instances di mana polisi punya investigation juga tidak benar juga. Contohnya, dalam proses investigation ini, polisi bertanya jawab dengan anak kecilnya. Dan dalam proses menanyakan dengan anak kecilnya ini, kadang-kadang mereka memberikan suggestive words kepada anak-anak ini. Jadi contohnya, dia bisa tanya, hey, touch you in the, you know, in the groin area, atau, you know, something like that. You know, you're just giving suggestive words. Kadang-kadang anak itu dalam proses mau bikin polisinya jadi puas, kadang-kadang jawabannya yes. That's a different question altogether. What did the priest do to you, memerlukan anak kecil ini yang describe what happened? But instead, the police describe what happened, assuming they've done something wrong, then anak kecil ini tinggal as a simple yes or no question. Sometimes, the kids can fall into that trap, dan berdasarkan itu polisi bisa investigate siapanya gitu, abusernya. So, that's why, when you have an attorney, pengacaranya itu bisa review, transcript dari polisi berbicara, interrogasi dengan anak kecilnya ini. Jadi, seandainya seorang siapapun dapat telpon dari polisi untuk diinterrogasi di polisi, oke, yang dituduh boleh langsung minta direpresent oleh seorang attorney, kan, untuk hadir di dalam interrogasi atau gimana? Atau? Bisa, bisa, yes, yes. Bisa minta, minta, minta supaya diberikan kesempatan untuk mencari pengacara untuk didampingi, pergi ke kantor polisi untuk interrogasi, yes. Dan kadang-kadang polisi bisa datang ke rumah yang dituduh boleh bilang, tunggu dulu saya ingin saya punya lawyer hadir untuk do further interrogation. Yes, bilangannya, I would prefer to have my attorney be present with me during the interrogation process. Let me have a chance to call him or her, and have him accompany me to come to the police station. Nah, kadang-kadang polisi itu dengan caranya sendiri bisa bilang, this is not interrogation, it's just to get preliminary information. So, you're not being accused yet, you're not being charged yet, so we're just asking you to voluntarily come to our station. And he says, yes, I will voluntarily come to your station, but I'd like to have my attorney be present with me. Jadi, itu jalan yang paling baik untuk yang dituduh. And this is for any crime basically, not just for child abuse. Of course, ya. And secara hukum, oke, kalau seandainya dituduh dan dapet punishment seandainya, dapet court bilang, oke, you bersalah seandainya, atau siapa yang bersalah gitu ya, itu hukumannya berapa lama itu? Kalau contohnya, seseorang itu memang sudah dituduh dan memang ternyata bersalah untuk child abuse ini, dia punya hukumannya itu bisa up to 8 tahun. 8 tahun? And it could be, and it's also considered as a strike under the Kalikonia 3 Star Law. Oh, I see. Kalau menggunakan force for the sexual abuse, it could be up to 10 years. And if you have a pattern of three or more incidents of those sexual abuse within the three months, the punishment can be up to 16 years. You say within three months, tiga bulan? Dalam tiga bulan, and you commit at least three sexual abuse. Is that considered three strikes or one strike? No, it's considered as one strike. One strike. Jason terangkan apa itu strike? A strike itu apa artinya? Oke. Di Kalifornis ini ada 3 strikes law. Itu ada beberapa felony yang dianggap considered as a strike. For example, murder would be a strike. You know, rape would be a strike. So, child abuse. Nah, strike itu satu macam punishment, extra punishment. Bukannya, bukannya jangka waktu di penjaranya. Tapi, kalau seseorang itu sudah mencapai tiga strike. Selama kehidupannya, tiga strike. Dia punya sentence-nya itu seumur hidup di penjara. Jadi, tidak ada kemampuan. 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 Jadi, kalau, apa, kalau ngumpamnya larceny atau curi barang itu dihitung satu strike? Kalau curi saja atau... Biasanya tidak. Biasanya tidak. Oh, biasanya tidak. Oke. Jadi, ini harus ada sesuatu yang teruk. Ada sesuatu yang teruk. Sesuatu yang teruk, sesuatu yang digunakan dengan kemampuan. Sesuatu yang teruk. Itu hanya... Itu hanya moralnya teruk. Jadi, penting orang tahu kalau pakai seri strike, itu bisa seumur hidup. Walaupun tidak ada pembunuhan atau apa ya. Tapi itu bisa dianggap masuk penjara seumur hidup. Betul. Betul. Tidak ada kemampuan dari penjara. Oke. Dan di depan itu juga, untuk orang yang calon di sini. Setelah dia keluar, dia harus menerima sebagai penjara seks. Seks offender. Oke. What does that mean, seks offender? Seks offender itu sudah pasti, that would be a problem kalau dia mau tinggal di satu tempat. Orang bisa tahu. Ya, karena namanya itu sudah di database-nya. Orang bisa search bahwa dia itu seksual abuser. But... But... And also, another part of it is, karena dia itu sudah ada victim-nya, child abuse victim, dia harus be responsible for any medical cost to this victim, for the rest of her life. Untuk for her therapy, or for her medical treatment, related to this sexual abuse. Kan kita bicara sekarang under criminal law, tapi civil law itu bisa lain lagi bukan? Yes. Yes. Criminal law is designed to punish someone, and the punishment is usually jail time. Or fine. Okay. But on a civil law, the purpose, the goal, is to get money compensation. So yes, there is, on top of the criminal aspect, there is also the civil aspect. So... So in a situation of a priest, the church, as you know, could... is liable. if they know that this is an abuser, and did not do anything, to stop his conduct. Hmm. So that's what happened, during the Catholic priest abuse scandal. Idea, not just to a church, but for example, to an employer. So if you have an employment situation, di mana you have an abuser, a sexual abuser. In an employment, it's, it's considered a sexual harassment. Hmm. Sexual harassment, when you harass your fellow employee, usually by a management, or someone higher up, a supervisor, a manager, and somebody higher than a manager, knew about the harassment. Sexual harassment, that's when the company, that's right. the same context as that. Okay. Sekarang kita bicara, seandainya seorang, got charged. Okay. What is, and what's the situation, if he's, he's a green card holder. Okay. What is his status, as a green card holder? In some crimes, berdasarkan conviction-nya ini, bisa, emigrasi itu, refer the case, to the immigration court, tujuannya untuk mencabut green card-nya dari dia. So, in a case of, let's say, child sexual abuse, that could be considered as one, where the person's green card, can be taken away from him or her. Ada kesan-kesan apa Jason, bisa tambahkan, untuk masyarakat Indonesia? Well, you know, kita, eh, orang tua, eh, dan kita sangat, eh, cinta sama anak-anak kita, we have to pay attention, eh, of some signs, dimana, um, anak-anak ini mungkin, is showing abnormal behavior, uh, mungkin, more withdrawn, um, or, maybe, when you have a situation where this, uh, our child, is going to a particular person, usually an adult, and go very often, um, you need just to pay attention to that, to see if there is something, uh, out of the ordinary. so, this is our way of protecting, we don't wanna have to wait, sampe an abuse had already occurred, and then, then we start accusing, some other people, but, even though the, even though the abuser may be punished, but, the damage has been done to our child, and so, we want to stop that before it happen, so, preventive, you know, if, that's, that's what I think. okay. 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 And, for example, one, you need to do it, is guilty of a crime. There are some situations. For example, you know, there are two elements. One is, intention to cause arousal, and number two, is the touching. so, uh, there are situations, when the intention, is not, for arousal purposes. So, if, for example, um, you kiss a child, on the cheek, and, all of a sudden, you, are accused, of doing something like that, and, the, it's, it's very difficult, to find out, if that, if your, if your intention, was for arousal, or because, you just love the child, not in a sexual way. So, um, you have to be able, to articulate yourself, as to what, the other intention was, to kiss that child. Mm-hmm. You know, you, you just have to articulate that properly. That's all. And, and to do that, you need an attorney, for sure. And then, the touching, make sure that the touching, is just, an accidental touching. What, what do you mean, accidental touching? Well, you know, not for the purpose of, again, not for, not for the intention of arousal, but, just accidental, you know, you just touch the skin, you just touch the arm, you just touch the thigh, because, accidentally, you just touched it, that's all. You didn't, you didn't purposely touch it, for that purpose of arousal. That's all. Okay. Okay. Yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, jangan ada sexual intention, untuk arousal. Okay. Tapi kalau Pak Mia, say goodbye, I want to, kiss pipinya, that's, of course, that's okay. Right? Yeah. As long the intention of, sexual arousal, bukan di situ. Okay. Thank you Jason, thanks for all the advice, that you've given us, and, terima kasih, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John, sampai jumpa lagi.